Dari mana Ji? Kita ketemu tapi nggak pernah ngomongin ini sih. Ini kacamata 4 tahun kamu pakai, kamu punya stok berapa? Peluang dapet rejeki di sana itu belakangan. Yang penting kita enjoyin dulu aja. Sampai akhirnya waktu itu tuh menariknya adalah ternyata pas aku jadi orang balik layar, depan layarnya itu Erick Olim. Halo, halo, halo semuanya. Apa kabar kalian yang lagi nonton Dunia Games YouTube video? Sekarang kalau kalian ketemu Budai Clara Mongstar, berarti saatnya kita cuap-cuap ngobrol-ngobrol bersama dengan bintang tamu yang pastinya kalian udah nggak asing lagi. Kalau di DG Podcast, biasanya ini memanggilnya itu yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang dari luar planet, ada yang dari luar negeri, ada yang dari luar game, ada segala macam. Tapi kalau ini, ini di luar dari, ini sih di luar dari, aku nggak tahu apa, karena dia itu meme-able banget. Orang yang selalu menjadi trendsetter juga di dunia esports, inilah dia, Aji Sepen. Hai! Halo Budai Mongstar. Kamu dari dunia meme kan, bukan dunia asli kan? Iya, iya, iya. Terserah Budai deh. Aji, kamu opening dulu dong, opening pake gayamu gitu loh. Hey guys welcome, balik lagi bersama gue Aji Sepen di Shokin, so yap! Ya, itu. Shokin apa, Shokin? Shokin, 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 Shokin. Sini, sini, sini. Oh, 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 sorry ya. Nangan-angan langkah kayak Shokin, Shokin apa orang ngerti. Aku tau di Shoklin. Oh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Eh, Aji, kamu tuh sekarang udah fokusnya tuh youtuber, caster, or ngapain aja sih kamu sebenernya sekarang? Masih jadi mas-mas panggilan biasa juga sih, apa Budai? Masih aja sama sih, masih jadi mas-mas panggilan aja. Oh, Aji tanggal segini ya Aji ya? Iya. Dandon yang raf, yang cakep, yang wangi gitu. Iya. Masih jadi caster, masih. Ini nge-youtube baru mulai. Iya. Gitu sih. Kamarnya sih udah youtuber banget sih Ji, serius. Enggak, Budai. Biasa aja ini. Itu ada logo Youtube, silverplay button-nya udah dipamerin. Waduh, ini kebetulan kan hadiah, apresiasi gitu kan. Jadi harus kita pajang gitu kan, namanya juga apresiasi. Nama Aji se-fan-nya di dinding itu hadiah juga atau? Hadiah, hadiah ulang tahun. Dari pacar. Yeay. Shout out untuk Brigitte ya? Emang ya dari dulu ketemu Aji tuh kebucinannya tuh level max juga? Iya. Masih sampai sekarang bucinmu? Masih Alhamdulillah Budai. Masih, masih, masih. Di event, kita tuh dulu ketemu di event ya? Betul. Aofi? Iya. Sekarang Aofi gimana Aofi? Masih ada, masih ada. Cuman kan emang regenerasi terus kan, casters-nya, pro player-nya juga gitu. Jadi, akunya juga regenerasi juga gitu kan, ke tempat lain gitu. Evolusi akunya juga gitu. Enggak di satu tempat doang. Oh gitu. Sekarang fokusmu tuh game apa aja sih Ji? Sebenernya kalo ngomongin fokus, ini pertanyaan bagus. Karena kebetulan di saat ini aku lagi lumayan kebagi banyak fokus. Aku lagi suka banyak, apa, suka banyak hal gitu kalo ngomongin game. Aku lagi nyimak Free Fire, lagi nyimak Wild Rift, terus juga League of Legends PC as well. Sama Valorant. Aku lagi demen juga nih sama Valorant nih. Eh banyak ya. Iya. Tapi karena kamu emang suka gamenya atau kamu ngeliat ada peluang di situ? Peluang untuk ya, kamu tau lah mencari nafkah di situ. Aku lebih karena sukanya dulu sih. Sukanya dulu sih, soal peluang dapet rejeki di sana itu belakangan. Yang penting kita enjoyin dulu aja ya. Itu semuanya lagi dibikin-bikin konten-konten. Apa emang udah semuanya kebuka jalan untuk ya... Event-eventnya kan? Event-eventnya ya. Kalo ngomongin Wild Rift udah pasti gitu kan. Karena kan kemarin dapet beberapa kesempatan juga nge-cash gitu kan. Cuman kalo Valorant sendiri aku kayak masih pengen bener-bener nyimak. Yang jadi, apa sih, scene-nya nih seperti apa, community behavior-nya seperti apa itu aku harus nyimak dulu sih. Sama pro scene-nya nih seperti apa gitu. Jadi nggak yang tergesa-gesa pengen buru-buru masuk gitu, mengandalkan orang dalam gitu. Menikmati dulu ya. Menikmati dulu. Menikmati. Menjadi pengamat dulu. Tapi kalo yang kamu mainin game-nya itu setiap hari, ini apa? FF masih nggak sih? FF dong. FF is my passion. Iya. Pantes kita nggak ngeliat ada pintu kan di tempatnya Aji nih? Nggak ada pintu di sini emang, pake order nggak? Tetangga denger semua kalo Aji ngomong di situ ya. Tapi Ci, kamu berarti udah berapa tahun ya di dunia e-sports tuh? Tiga? Empat? Tiga? 2017, 2018, 2019, 5 tahun lah. 5 tahun ya? Iya. Gila sih perjalanannya Aji, 5 tahun. Tapi kalo sebenernya tarik ke belakang nih 5 tahun lalu, awal-awal masuk dunia pergeman. Dari mana Aji? Kita pernah ketemu tapi nggak pernah ngomongin ini sih. Bener. Ya karena kan sama-sama ngurusin urusan lain juga gitu kan. Ketemu di tempat yang sama dengan job desk yang berbeda gitu kan. Iya. Iya, iya. Aku dulu start 5 tahun lalu itu. Ya jadi sama, jadi basic anak warnet biasa tau nggak sih? Terus kan mulai rame tuh game-game online gitu. Main lah game-game online, ikut-ikut event, acara-acara offline mulai diikutin. Sampai era aku tuh lumayan kepincet tuh sama PB sama LL waktu itu. Nah ikut dah tuh event-event offline-nya. Sampai era kan sempet tuh PB dipegang Garena juga. Jadi lumayan relate lah sama Garena. Orang-orang komunitasnya aku juga jadi kenal gitu sama PIC-PIC di orang lapangannya gitu. Nah sampai akhirnya ada momen ditawarin gitu. Maksudnya nyari lowongan, buka lowongan untuk orang di kantor gitu. Jadi, jadi League Ops kalau nggak salah waktu itu. Jadi League Ops. Tertarik dong karena kan dulu main game kayak ujung-ujungnya mulai kerasa jenuh juga. Ini kok gue main game turnamen nggak menang-menang gitu. Apa skill gue udah sampai sini doang apa gimana gitu kan. Jadi yaudahlah cobain karena kan basicnya juga Aji nih dari DKV gitu sama dari dunia multimedia gitu. Jadi lumayan relevan lah sama League Ops gitu. Jadi orang balik layar gitu yaudah aku ambil. Sampai akhirnya waktu itu tuh menariknya adalah ternyata pas aku jadi orang balik layar depan layarnya itu Eric Olim. Oh Lala. Jadi dia tuh yang jadi caster ya kan. Dia yang jadi caster. Nah aku yang siapin aset-asetnya buat transisi, lower third, segala macam. Ini cowok yang siapin. Itu PB apa LOL berarti? Iya kayak gitu. Itu di LOL gitu. Jadi kayak dari PB ke LOL gitu. Dari sekitar 2017 tuh ya kan mulai jadi orang dibalik layar juga. Terus lama-kelamaan nih aku lihat kayaknya jadi Eric tuh happy banget gitu ya kan. Depan layar seru-seruan. Terus yang nonton juga kayak ada interaksi gitu sama Eric nya ini. Aku jadi tertarik gitu sih. Terus kayak mulai nanya ke orang sekitar kayak ada si Eric sendiri, ada Bang Abi, ada Bang Yota gitu waktu itu. Jadi ada Bang Bekti juga waktu itu aku tanya lah mereka ini kalau seandainya aku coba boleh nggak sih gitu. Bisa nggak sih kira-kira ya kalau aku coba gitu. Dicoba aja kata dia gitu. Jadi karena welcome semua mereka jadi aku coba deh tuh waktu itu. Colong-colongan waktu di studionya Garena gitu. Kalau studio Garena kosong aku ke Garena mampir. Latihan-latihan sampernya dikasih, dikasih apa ya? Dikasih kesempatan lah untuk nge-casein turnamen-turnamen minornya gitu. Eh tapi pas udah dapet kesempatannya nggak lama lolnya mati gitu kan scene-nya. Scene esportsnya mati. Gara-gara kamu jadi lol mati? Wow! Iya kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oh my God Ulala. Tapi habis kamu nyoba itu kan kamu langsung pindah game juga kan? Bener, 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 bener. Masih satu atap juga. Kamu berarti saat itu dua job ya di belakang layar di under Garena. Lalu setelah itu, itu tapi udah pekerja permanen tuh? Enggak, enggak, enggak. Aku sampai sekarang itu masih freelance, masih part-timer gitu. Waktu di belakang layar pun juga? Belakang layar tuh emang jatuhnya part-timer doang, pekerja harian doang gitu. Oh ala, freelancer-freelancer gitu ya. Kalau ada event dipanggil, jadi LO. Betul. Karena emang kan masih sambil kuliah juga waktu itu. Jadi nggak mungkin dong full time gitu kerja. Ah mantap. Tapi ketika kamu memutuskan untuk menjadi di depan layar juga, jalannya kebuka berarti ya? Alhamdulillah kebuka Bu, Deng. Maksud ya? Ya, tapi ya gitu. Apa maksudnya? Namanya kita baru mulai nggak langsung tiba-tiba orang yang lihat kita langsung suka sama kita kan. Ada lah, banyak lah kayak yang namanya orang ngehujat, orang nggak senang gitu. Ya kena mental, kena mental juga sih. Ngedown, ngedown juga sih. Cuman kayaknya lama-lama sadar juga kayak mereka tuh ternyata cuma perlu terbiasa aja ngelihat muka kita gitu. Dan nerima kekurangan kita gitu. Kayak dulu kan aku kan penampilanku kan soalnya beda sendiri kan dari caster-caster lain gitu kan. Kayak rambut panjang gondrong, apa sih nih orang gitu. Nggak jelas nih rambutnya gondrong gitu segala macem adalah gitu. Cuman lama-lama mereka kayak ngelihat, oh iya ya ternyata nih orang unik juga gitu. Eh kamu tuh ya berarti dari 5 tahun lalu itu kamu udah langsung mulai jadi caster tuh? Itu kamu ngitung masuk e-sport 5 tahun lalu udah caster langsung? Nggak jadi caster itu di 2017 akhir kalau nggak salah. Iya bener berarti. Oh berarti kayak nggak sampai setahun dari yang dibilang layar kamu udah bisa langsung ke depan layarnya? Nggak. Dan langsung pakai kacamata itu, penampilanku kan paling aneh kan yang kamu bilang sendiri? Gondrong pakai kacamata. Nggak langsung pakai kacamata, kalau dulu lebih aneh lagi. Dulu tuh kayak pakai bandana tau nggak sih bandananya atal lintar kayak gitu. Aduh aneh banget. Terus juga rambut kan belum diikat kayak gini kan. Masih kayak yang digerai aja. Sama kacamatanya kacamata yang emang kacamata minus ala-ala mahasiswa baru gimana sih? Yang bulat. Dan kebetulan emang kan mata minus gitu. Iya yang bulat gitu. Jadi masih aneh banget setelannya gitu. Nggak relevan lah pokoknya. Makanya banyak yang nggak suka. Jadi atal lintar itu terinspirasi dari Aji Sevan kayaknya bandananya. Nggak juga sih. Nggak juga sih. Nggak juga sih. Tapi hebat loh kayak kamu dari yang penampilanmu emang sengaja kamu nge-brandingin dirimu kayak gitu. Mungkin karena kamu ngeliat kan Eric Olim adalah mungkin orang yang di depan layar sebelum kamu gitu kan. Bener. Itu jadi acuanmu kan. Oh Eric kan belum mainin trik juga kan jadi orang. Nah kamu mungkin aku harus punya brand image juga nih gitu. Gitu. Betul. Pinter loh kamu serius. Gimana ya? Karena gini kan. Kayaknya nggak tau ya. Karena aku ngeliatnya di esports tuh waktu itu. Ini kayaknya bakal jadi industri hiburan yang baru setelah dunia entertain. Pertelevisian atau layar lebar gitu kan. Jadi menurutku orangnya nggak nggak mesti orang-orang yang sama gitu style-nya. Orang-orang yang proper kayak misalkan rambut rapi cukur pendek gitu. Habis itu pakaiannya rapi gitu. Harus ada yang di tweak-twick lah. Harus ada yang dibedain lah gitu. Biar jadi branding point tersendiri lah gitu. Oke mas gondrong dengan bandana dengan kacamata ya. Dulu itu ya. Iya itu aneh banget. Orang pada bingung ini limbat atau caster. Iya aneh banget pokoknya. Lo kayak dari kacamata yang minus itu kamu berubah jadi kacamata kayak gini. Itu kapan berubahnya? Waktu di AOV. Karena kan kelar dari LOL pindah kayak AOV tuh gitu. Nah dan dari di AOV juga itu aku nggak langsung jadi caster mudah. Jadi admin turnamen dulu. Jadi mas-mas admin di grup WhatsApp dulu. Untuk ngerundown apa? Untuk ngerundurnamen gitu. Bang saya mainnya kapan bang? Bang udah mulai bang? Nah gitu. Itu. Serius? Wah gila. Itu stress banget sih pas lagi jadi admin turnamen sih. Sebenernya lebih karena mempertanyakan aja. Kita udah kasih schedule udah kasih rule segala macem. Dan terus masih ada yang nanya. Bang gua mainnya kapan ya? Gitu. Tapi harus dibalas ya. Kalau nggak ntar dikirainnya turnamennya kabur kan? Bener. Bener. Langsung masuk showroom. Iya. Dengan segala kekesalahan yang kita tahan gitu kan. Kalian mainnya jam sekian gitu. Tetap gitu. Harus profesional lah. Eh dia. Terus masuk AOV pake kacamata itu berarti 3 tahun lalu, 2 tahun lalu. Eh 3 ya? 4 tahun lalu dong. Kalau samatan ini. Iya dong. Kan nggak kerasa kan waktu kan? Iya. Nggak kerasa nih. Yuk bisa yuk. Kita yuk. Kelar situasi sulit ini. Kita bisa nongkrong-nongkrong offline lagi. Event offline lagi. Iya sih. Ini seru sih. Kita kayaknya udah ngebohong 1,5 tahun nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. OMG. Oke berarti balik lagi ke kacamata mu nih. Ini kacamata 4 tahun kamu pake. Kamu punya stok berapa? Banyak sih Bu deh. Jadi kayak kalo misalkan patah beli lagi, patah beli lagi gitu. Itu ide pake kacamata gigi itu dateng dari mana Ji? Nggak tau. Kepikiran aja lewat kayak. Kayaknya kan kacamata waktu itu kan patah juga tuh. Kacamata yang minusnya patah. Terus juga kalo misalkan pake kacamata minus kan itu sebenernya nggak. Mengurangi minusnya malah nantinya malah jadi makin nggak sehat gitu buat matanya. Jadi kayak lepas kacamata tapi harus pake kacamata lagi nih gitu. Akhirnya cari-cari-cari. Oh ini keren juga nih kacamata nih gitu. Apalagi pas lagi booming pada zamannya. Emang kamu nggak ngeliat kayak respon orang-orang gitu nggak sih? Kayak apaan sih pake kacamata kayak gitu? Matanya nggak keliatan. Apalagi ada beberapa event kan yang strict formal gitu. Kacamata itu masih tetep dipake? Tetep dipake karena kalo kita ngomongin kacamata ya. Kalo kita perhatiin nih orang-orang entertain misalkan vokalis-vokalis band. Kan mostly orang-orang pake kacamata tuh. Biar apa? Biar jaga eye contactnya tuh nggak ketar-ketir amat. Biar nggak kena mental lah kalo ngeliat crowd banyak gitu kan. Karena waktu itu kan masih sering tuh ada event-event offline. Nah aku pake kacamata ini juga untuk jaga mental biar nggak ngedown amat kalo ngeliat crowd banyak. Karena minder juga sebenernya pas baru mulai gitu. Pas baru debut. Wow. Iya. Ini sebenernya kunci juga nih untuk orang-orang entertain kan. Buat jaga matanya biar nggak terlalu sering ngai contact sama orang. Bener sih sebenernya. Jadi kalo aku tuh ya kadang kalo misalnya baru bangun tidur. Udah harus berangkat ke event mataku masih beler kayak gitu. Atau masih. Aku juga biasanya pakai kacamata sih. Tapi menarik juga dari awal yang buat melindungi eye contact. Biar nggak keliatan matanya keder gitu kan ya. Sekarang jadi habitmu pakai itu terus-terusan. Iya. Empat tahun. Empat tahun. Iya nggak kerasa buddha. Aduh. Empat. Aduh coba dulu aku pakai kaca. Eits ngeblur. Hah kenapa ini? Oke. Oke. Pernah nggak kamu ngerasa. Coba dulu aku pas awal branding tuh kayak kacamata nya yang lebih. Ini gampang dicari nggak sih? Gampang. Gampang dicari. Oh yaudahlah. Ada kepikiran nggak? Aduh coba ya dulu signature ku bukan ini misal kayak gitu. Atau signature ku yang lain gitu. Enggak sih nggak kepikiran sih. Udah kayaknya yang semakin aneh dan paling beda sendiri aja sih. Kebetulan waktu itu ini kayak ada vibe saya juga kan. Ini kan kayak start life gitu savage gitu. Nah waktu itu tuh kan aku kayak masih sering-sering aja gitu. Pengen coba savage emang basicnya caper aja sih biar dapet atensi gitu. Jadi relevan lah sama kacamatanya gitu. Ah badadadam. Iya kayak gitu kan. Jadi iconmu banget sih sekarang. Dan misalnya ya. Kamu ada event ngebayar kamu tiga kali lipat dari ratemu. Iya. Aji lepas kacamatanya. Lepas yuk. Deal. Rangkat. Iya dong. Kenapa nggak dilepas dong. Oh gitu. Iya dong. Kalau harganya normal. Sesuai ratemu. Aji lepas dong kacamatanya. Hmm nggak apa-apa sih. Karena mau gimana pun mau aku lepas pun orang udah inget aku pakai kacamata ini kan. Jadi ya udah. Oh oh oh. Jadi sukses kan. Sukses kan brandingnya kan. Udah lanjut sukses. Jadinya mau dilepas pun nggak ngaruh. Orang inget aku pakai kacamata gitu. Tuh. Aji si kacamata pikso. Kacamata savage. Iya. Udah tertanam. Dulu kamu kayak pakai kacamata ini kamu bakal ngira jadi se booming ini nggak sih? Nggak juga sih. Biasa aja sih. Karena nggak terlalu yang kepikiran ternyata bakal legit gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Jalanin aja ya. By the way. Sekarang tuh umurmu berapa? Boleh-boleh tanya nggak sih? Guess. Dua tiga. Yes. Oh wow. Serah tau. Ceren banget buddha sih. Intuisinya buddha sih luar biasa sih. Kayak aura di jidatmu udah tulisan dua tiga sih itu. Iya. Barusan aku saat Brigit tanya umurmu. Waduh. Iya. Ji. Kamu kayak ngeliat dirimu umur dua tiga jadi caster. Iya. Milih jadi caster atau dua tiga mu ini atau jadi pro player? Kamu dulu sempat ngapain jadi pro player juga kan? Betul. Kayak jadi pro player nggak sih? Ini kan umur bagus banget nih buat jadi pro player sebenarnya. Menurutmu sendiri buat tim-tim yang lagi beradu nih ya. Apa sih yang harus mereka siapin atau apa yang harus mereka lakukan? Oh player tuh harusnya di treat seperti ini gitu. Oh player tuh harus di kasih tau kayak gini gitu. Lebih ngerti lah ya. Denger-dengar mempertahankan tuh lebih susah daripada memperjuangkan kan? Itu sih Budeh bener banget. Ada keluarga yang sangat-sangat super duper supportive dan juga sangat baik gitu manajemen waktunya. Sampai dia bisa tetap jadi pro player juga, belajar juga gitu. Nah hal-hal yang kayak gini sih sebenarnya yang harusnya bisa diterapin sama orang.